Halo nyata lovers, usai memutuskan untuk buka cadar demi menafkai ketiga anaknya, Inara Rusli mencoba untuk lebih aktif di sosial media. Untuk pertama kalinya, ia mencoba melakukan live TikTok sendirian, dan hebatnya lagi, ia berhasil menjedot 74 ribu orang untuk melihatnya. Seperti apa? Tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk subscribe Nyata Tabloid agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Saat live TikTok berlangsung, Inara berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang dari hasil saweran berupa gift yang berbentuk karakter. Setiap karakter memiliki nilainya sendiri, dan ia berhasil mendapatkan penghasilan fantastis untuk sekali live-nya. Terbukti, ia mendapat gift termahal berbentuk paus berkali-kali. Tak hanya itu, ada pula gift berbentuk gambar hati, ikon tembakan uang, dan hingga anjing. Melihat banyaknya orang yang menyawer wanita 30 tahun itu saat live, membuat netizen TikTok heboh. Bagaimana tidak, gift yang diberikan ke Inara bukan kaleng-kaleng. Oleh sebab itu, banyak yang berkomentar bila para sultan sedang berkumpul memberikan hadiah untuk Inara. Di kadang-kadang, Inara berhasil mendapatkan ratusan juta hanya dalam sekali live. Netizen pun menyebut bahwa nominal gift itu bisa dicairkan. Mengingat ini adalah live pertamanya, Inara pun kebingungan dengan maksud netizen. Ia tidak tahu bagaimana caranya melihat gift yang telah didapatkan. Bagaimana menurut penyata lovers? Jangan lupa untuk subscribe Nyata Tabloid agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share ya! Terima kasih telah menonton!